Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk menambahkan grid di Microsoft Word ini dan juga mengubah ukuran grid-nya ini. Oke, ayo kita mulai. Nah, untuk menambahkan garis grid ini atau grid lines, caranya cukup mudah. Kita ke Tab View. Kita klik Tab View ini. Kemudian di Tab View ini, kita ke kelompok show. Di kelompok show ini, kita centang grid lines ini. Nah, kita lihat. Ini adalah grid lines-nya untuk Microsoft Word ini. Oke, kemudian apabila teman-teman ingin mengubah ukurannya ini, caranya juga mudah. Kita klik Tab Layout. Di Tab Layout ini, kita ke kelompok Arrange. Kemudian kita lihat di sini ada Icon Align. Kita klik Align ini. Kemudian kita klik Grid Setting. Nah, kita lihat di menu Grid and Guides ini. Kita ke Grid Setting ini. Nah, di sini ada Horizontal Spacing. Kemudian ada Vertical Spacing. Nah, apabila teman-teman ingin mengubah ukurannya grid line atau garis grid ini, kita tinggal ubah ukurannya yang ada di kotak sini saja. Misalnya menjadi 0,5. Kemudian untuk Vertical Spacing-nya, kita juga ubah menjadi 0,5. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat ukuran grid line yang ini sudah kita ubah menjadi 0,5 cm. Nah, grid line ini sangat bermanfaat bagi kita untuk sebagai bedoman ataupun guide dalam menempatkan gambar maupun tulisannya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin menghilangkan grid line ini atau garis grid ini, teman-teman tinggal ke Top View. Kita klik Top View ini. Kemudian kita hilangkan centang grid line ini ya. Oke, nah. Garis grid ini sudah berhasil kita hilangkan. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk menambahkan grid line dan mengubah ukuran garis grid ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.